Ya, sementara itu di Bengkulu, keluarga Aan yang tewas ditembak polisi 8 tahun lalu mengaku terkejut saat kasus itu kembali dibuka polisi. Keluarga almarhum Aan tak ingin kasus mereka dipolitisasi untuk melemahkan KPK. Apalagi sebelumnya, polisi terkesan tak sungguh-sungguh dalam mengungkap para pelaku penembakan para pencuri sarang Purung Walet. Keluarga Antoni Besmar beberapa hari terakhir diliputi rasa heran. Penyebabnya, kasus tewasnya adik Antoni Aan akibat ditembak polisi setelah tertangkap mencuri serang Purung Walet tahun 2004 lalu kembali dibuka. Yang semakin membuat Antoni tidak habis pikir adalah keagresifan pihak kepolisian. Padahal, saat dulu keluarganya menuntut kasus ini diusut, tidak juga mendapatkan tanggapan. Sebut-sebut, mencuatnya kasus ini bermula dari laporan kembali dua tersangka lainnya, yaitu Deddy dan Irawan 1 Oktober lalu. Menariknya, polisi pun langsung kembali melakukan olah TKP sehari setelah laporan. Bahkan dari foto-foto yang diperlihatkan pihak Polda Bengkulu, terlihat salah seorang tersangka baru saja melakukan operasi pengeluaran peluru pada bulan Oktober tahun ini. Anehnya, pengacara Deddy dan Irawan membantah telah membuat laporan ke pihak kepolisian. Ia hanya mengirimkan surat ke Polda Bengkulu meminta keadilan, karena kaki Irawan terasa nyeri akibat peluru yang masih bersarang di kakinya. Akhirnya, saya selaku kuasa hukumnya membuat surat minta keadilan. Tidak lebih dari itu minta keadilan. Alhamdulillah ditanggapi memang dari pihak Polda itu dioperasi. Dioperasi ternyata memang ada peluru-peluru di dalam kakinya. Dengan dalih telah melakukan penganiayaan, pihak Polda Bengkulu pun bersikukuh akan menangkap kompol novel Baswedan, yang saat itu menjabat kasatres krim Polres Bengkulu. Pertama penanggapan terhadap saudara novel yang diduga telah melakukan intak kegangan seperti yang saya sebutkan, di dalam masyarakat 2 dan di dalam masyarakat 3. Proses hukum secara adil pada siapapun tentu wajib dijalankan. Tanpa pandang bulu. Namun, sikap agresif kepolisian terhadap kompol novel tentu saja wajar menjadi perhatian. Terlebih sebelumnya, kasus ini telah sekian lama didiamkan. Dan tiba-tiba kembali dibongkar pada saat kompol novel si penyidik andalan KPK itu sedang gencar menyidik kasus korupsi ratusan miliar rupiah dalam kasus simulator SIM. Dengan tersangka, sejumlah petinggi kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya, Irjen Joko Susilo. Tim Liputan, Trans7.